Berada di Bethania, di rumah Simon Sikusta, datanglah seorang perempuan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual lebih dari 300 dinar dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat berbuat baik kepada mereka kapan saja kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ia telah terlebih dahulu meminyaki tubuhku untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dimana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang telah dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Mari kita mengaku iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita saling memberi salam. Terima kasih atas pengabdian saudara yang berharga. Amin. Judul kopa hari ini adalah pengabdian untuk penggenapan perjanjian. Bacaan hari ini diambil dari Markus 14, ayat 3 sampai dengan 9. Sebagai pengantar, saya mau bertanya, ketika saudara mendengar kata pengabdian, bagaimana perasaan saudara? Apakah saudara merasa terbebani dan tidak nyaman, ataukah saudara merasa sukacita, berharga, bersyukur karena menjadi berkat dan kesempatan? Saya yakin saudara memiliki perasaan sebagaimana yang sebutkan terakhir tadi. Karena saudara menunjukkan tindakan yang sama seperti itu sampai sekarang. Tapi banyak orang merasa terbebani karena mereka mengaitkan pengabdiannya dengan persembahan uang. Pada akhirnya persembahan uang itu menjadi sumber utama beban tersebut. Namun ketika kita memikirkan pengabdian, kita harus memperluas pemahaman kita. Faktanya persembahan uang adalah salah satu bagian dari pengabdian. Pengabdian mencakup segala hal untuk memperluas kerajaan ala. Ruang lingkungnya sangat luas, pengabdian adalah segala hal yang mempertaruhkan tubuh dan hati kita untuk pekerjaan Tuhan yang menggenapi perjanjian. Sebagaimana judul kopah hari ini. Jadi memberikan persembahan uang, memberikan waktu dan perhatian untuk pekerjaan melayani Tuhan. Memberitakan Injil di radang kita masing-masing dan berpartisipasi pelayanan dalam pekabaran Injil di dalam negeri atau maupun di luar negeri. Semuanya merupakan buntuk pengabdian untuk memperluas keempat tempat kema utama. Saya sangat berterima kasih kepada saudara yang memperhatikan dan menemani anggota baru dan saling menelepon untuk memberi salam untuk ikut ibadah bersama dan mempersiapkan ibadah bersama serta ikut pelatihan. Selain itu menyediakan makan siang dan membersihkan ruangan bersama dan memberitakan Injil di radang masing-masing serta melindungi anggota semuanya adalah buntuk pengabdian. Semua yang saudara lakukan dalam perjanjian perluasan kerajaan alam melalui gereja yang Tuhan sendiri bangun itu adalah pengabdian untuk penggenapan perjanjian. Itulah hal yang paling berkenan kepada Tuhan. Dalam teks sehari ini kita dapat melihat pengabdian seorang perempuan. Padahal saat itu sudah dekat waktunya bagi Yesus untuk harus memikul salib. Saat itulah seorang perempuan datang dengan membawa suatu buli-buli yang penuh dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Lalu dia memecahkan leher buli-buli itu dan mencurahkannya ke atas kepala Yesus. Namun beberapa orang marah atas pengabdiannya dan berkata untuk apa pemborosan minyak narwastu ini. Tetapi beberapa dengan reaksi mereka Yesus berkata tentang pengabdian perempuan itu. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Orang-orang mengkritik pengabdian perempuan ini sebagai pemborosan. Namun Yesus justru memuji tindakan tersebut sebagai perbuatan yang baik baginya. Dan dia menekankan bahwa dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, pengabdian perempuan ini juga akan diingat. Mengapa? Karena pengabdiannya adalah pengabdian untuk penggenapan perjanjian yang merupakan pekerjaan Tuhan. Perkataan Yesus ini terus digenapi. Bahkan saat ini kita masih membicarakan pengabdian perempuan ini. Sebenarnya sesuatu itu apakah menjadi pengabdian atau pemborosan, hal itu dapat berbeda tergantung pada sudut pandang seseorang. Dari sudut pandang dunia, saat kita beribadah pada hari libur dan memberikan materi dan uang waktu kita untuk pekerjaan Tuhan, hal itu mungkin dianggap sebagai pemborosan waktu dan uang dari sudut pandang duniawi. Namun bagi kita yang adalah anak-anak Tuhan, ini adalah sukacita, kebahagiaan, dan rasa syukur tertinggi. Karena nilai tertinggi dalam hidup kita yang telah diselamatkan adalah menjadi alat Tuhan, alat-alat dalam menggenapi perjanjiannya. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi saksi dari penggenapan, pengabdian untuk penggenapan perjanjian. Pokok bahasan yang pertama adalah dasar pengabdian. Dalam ayat tiga, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simonsi Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, reher, buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Betania yang disebutkan dalam teksi ini terletak sekitar tiga kilometer dari Yerusalem. Ini adalah tempat di mana Yesus sering beristirahat setelah melakukan pelayanan di Yerusalem. Di daerah Betania ini juga, Yesus melakukan berbagai mujizat dan penyembuhan yang menakjubkan. Salah satu mujizat yang paling terkenal adalah ketika Yesus membangkitkan Rassarus dari kematian. Selain itu, seperti yang disebutkan dalam teksi ini, Simon yang penuh menderita penyakit kusta juga menerima penyembuhan di sini, di Betania. Ketika Yesus mengunjungi Betania, Simon yang sangat bersyukur karena disembuhkan dari kustanya, mengunjungi Yesus untuk datang ke rumahnya dan mengadakan perjamuan dengan rasa syukur. Namun saat Yesus sedang dudung makan, seorang perempuan datang dengan membawa buli-buli yang berisi minyak yang berharga, sangat mahal. Dan dia memecahkan buli-buli itu dan lalu menuangkan, mencurahkan minyak tersebut ke atas kepala Yesus. Meskipun nama perempuan ini tidak disebutkan dalam teksi hari ini, tetapi dalam Yohanes pasal 12 yang membahas kejadian yang sama, kita mengetahui bahwa perempuan ini adalah Maria, saudara perempuan Rassarus. Maria mencurahkan minyak yang sangat mahal, yaitu narwastu muruni di atas kepala Yesus. Pada saat itu, perempuan Yahudi biasanya mempersiapkan minyak wangi sebagai bagian dari mas kawin mereka. Maria menuangkan minyak yang sangat berharga, yang bisa dianggap sebagai seluruh miliknya kepada Yesus tanpa ragu-ragu. Minyak narwastu muruni yang disebutkan dalam teksi ini bukanlah produk asli Israel. Minyak ini diekstraksi dari tumbuhan yang tumbuh di mana di Indonesia atau pegunungan Himalaya dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Dalam teks ini dijelaskan bahwa minyak ini bernilai lebih dari 300 dinar. Untuk memahami nilainya, perlu diketahui bahwa upah harian seorang pekerja pada masa itu adalah 1 dinar. Sehingga diperlukan waktu 1 tahun punuh tanpa mengeluarkan uang sebesar pun untuk bisa membeli minyak ini. Ketika Maria dengan murah hati menuangkan minyak yang sangat mahal ini di atas kepala Yesus, orang-orang di sekitarnya marah, gusar dan mulai menugur tindakan tersebut. Dalam ayat 4 sampai dengan 5, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain untuk apa pemberosan minyak narwastu ini. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Orang-orang bertanya mengapa minyak wangi yang begitu mahal itu dibuang sia-sia dan mereka mendorong Maria dengan mengatakan bahwa lebih baik menjual minyak tersebut dan membagikannya kepada orang miskin. Minyak wangi yang Maria curahkan ke atas kepala Yesus sangat bernilai pada saat itu. Namun Maria menganggap lelai minyak tersebut seolah-olah tidak ada artinya dan dengan sukacita mencurahkan semuanya untuk Yesus. Maria bisa melakukannya dengan hati yang punuh sukacita karena dia memiliki rasa syukur yang mendalam atas anugerah yang telah ia terima dari Yesus. Maria selalu senang mendengarkan ajaran Yesus setiap kali Yesus mengunjungi Bethania. Ia menerima anugerah melalui mendengarkan pesan Injil Kerajaan Surga. Terlebih lagi saat Yesus membangkitkan saudaranya Rassarus yang sudah mati, Maria menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus adalah Mesya sejati yaitu Kristus yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Pengabdian manusia Maria berasal dari rasa syukur dan pengalaman akan kasih Yesus yang begitu luar biasa, begitu besar. Ciri khas dari orang yang telah mengalami anugerah melalui firman seperti Maria adalah bahwa pandangan hidup dan cara pandang mereka berubah sepenuhnya. Mereka meninggalkan kehidupan ramah mereka dan beralih kepada prioritas hidup yang baru. Namun ada seseorang yang menunjukkan sikap yang sangat berbeda dengan Maria. Meskipun orang-orang yang mencela Maria tidak disebutkan secara spesifik dalam tekst ini, dalam tekst-tekst paralel di kitab Injil lain, kita mengetahui bahwa mereka adalah para murid Yesus. Khususnya Judas Iskariot dengan keras mencela Maria dengan menyebutkan bahwa minyak itu bernilai 300 dinar. Judas Iskariot sebenarnya sudah dikuasai oleh uang materi. Dalam ayat 10 sampai dengan 11 dari tekst sehari ini, kita melihat bahwa setelah peristiwa minyak wangi ini, Judas pergi kepada imam-imam kepala untuk bernegosiasi tentang berapa banyak uang yang akan ia terima untuk menyerahkan Yesus. Akhirnya dia menjual Yesus seharga 30 keping perak. Judas Iskariot hidup dalam kendali materi dan akhirnya terjerumus ke dalam kutukan kekal. Dari sudut pandang berohani, meskipun Judas mengikuti Yesus selama 3 tahun, ia sama sekali tidak menerima anugerah dari ajaran Yesus. Ia tidak pernah lepas dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi yang berasal dari kejadian pasal 3, pasal 6, dan pasal 11. Namun Maria berbeda. Meskipun tidak banyak kesempatan, setiap kali ia bertemu Yesus, ia menerima firman Tuhan itu setiap seperti madu yang manis. Saya berharap seluruh jemaat dalam kebaktian bahasa Indonesia, khususnya anggota baru, berfokus pada menerima anugerah dari firman Tuhan. Waktu untuk mendengarkan firman adalah waktu peperangan rohani. Ini adalah saat di mana hidup atau mati kita secara rohani dipertaruhkan. Itulah sebabnya iblis berusaha keras selalu untuk membuat kita tidak fokus pada firman Tuhan dan mengantuk dan memikirkan hal-hal yang lain. Saya berharap saudara diperlengkapi secara rohani sambil memegang tugu firman Tuhan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengikuti aliran dari firman mimbar di manapun saudara berada dan menjadi orang-orang bijak yang memilih seperti Maria, bukan seperti Judas Iskariot. Pokok bahasan yang kedua adalah pengabdian yang sempurna. Dalam ayat 6 sampai dengan 8, tetapi Yesus berkata, Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka, bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Yesus mengatakan bahwa Maria telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Dalam bahasa aslinya, kata perbuatan yang baik ini diterjemahkan dari istilah kalon ergon, yang berarti tindakan yang berpartisipasi dalam pekerjaan kudus Tuhan atau tindakan indah yang diterima Yesus dengan sukacita dan diingat untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa tindakan Maria adalah bukanlah tindakan biasa. Yesus menjelaskan bahwa aku selalu ada kesempatan untuk membantu orang miskin. Tetapi tindakan Maria ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan tak terulang karena hanya bisa dilakukan pada saat itu saja. Yesus kini sedang menuju tujuan utamanya di dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia melalui penyalibannya. Pada masa itu ada adat istiadat untuk mengurapi tubuh seseorang yang telah meninggal dengan minyak wangi. Namun setelah Yesus disalibkan tidak ada waktu untuk mengurapi tubuhnya atau mempersiapkan pemakaman karena hari sabat segera dimulai. Yesus yang mengetahui semua ini menjelaskan bahwa tindakan Maria adalah persiapan awal untuk penguburannya. Pengabdian Maria adalah pengabdian yang digunakan dalam pekerjaan penebusan Allah. Khususnya dalam ayat 8 dari tekst hari ini, Yesus menjelaskan bahwa pengabdian Maria adalah pengabdian sepenuh hati. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Rumah tangga Maria bukanlah rumah yang kaya. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa Maria telah memberikan seluruh yang dia miliki kepada Tuhan. Dia memberikan semuanya dengan sukacita tanpa memudulikan apa yang orang dikatakan. Ia hanya memandang Tuhan dan mengabdikan dirinya sepenuhnya. Seorang pengkopa Amerika, pendeta Fence Hafner pernah berkopa tentang pengabdian sepenuhnya. Setelah kebaktian, seorang wanita yang terlihat cerdas bertanya, Bapak mengapa berkopa tentang pengabdian sepenuhnya yang tampangnya tidak mungkin. Bukanlah lebih realitas jika kita hanya mengabdikan 80% atau 90% saja. Pendeta itu menjawab kepada ibu, Ibu, apakah Anda akan puas jika suami Anda hanya mengabdikan 80% atau 90% dirinya kepada Anda dan sisanya kepada orang lain? Jika pengabdian kita bukan pengabdian sepenuhnya, maka itu bukanlah pengabdian yang sejati. Memang benar, Tuhan menginginkan dari kita kasih 100% dan 100% pengabdian. Saya berharap agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia dapat maju ke depan, ke tempat pengabdian yang sempurna. Lalu apa yang akan terjadi? Dalam ayat 9, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Maria menerima berkat luar biasa di mana dia akan diingat segalanya selamanya sebagai teladan pengabdian setiap kali Injil diberitakan. Mungkin Maria tidak sepenuhnya menyadari bahwa kematian Yesus sudah dekat. Namun anugurah yang dia terima dari Yesus dan kasihnya kepada Yesus membuatnya melampaui segala perhitungan manusiawi dan membawanya ke tempat pengabdian yang akan diingat selamanya. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi teladan pengabdian yang sempurna di tempat-tempat di mana Injil diberitakan sampai kedatangan kedua Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai kesimpulan, ada sebuah pepatah yang mengatakan, Orang yang paling sering digunakan oleh iblis bukanlah orang berdosa yang aktif, tetapi orang Kristen yang tidak aktif, yaitu mereka yang tidak melakukan pengabdian. Alasan mengapa semakin sedikit orang yang melakukan pengabdian adalah karena mereka terus menerus menjadi target serangan setan. Prof. Donald yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Pertumbuhan Gereja pernah mengatakan bahwa sekitar 10% jemaat aktif di dalam gereja, 80% jemaat sedang tidur ringan, dan 10% sisanya tertidur lelah. Oleh karena itu, dalam pelayanan yang paling penting adalah membangunkan 80% jemaat yang sedang tidur ringan. Ia juga menambahkan bahwa lebih baik tidak mengganggu 10% yang telah tertidur lelah. Karena jika dibangunkan, mereka mungkin akan marah. Meskipun ini mungkin disampaikan dengan sedikit janda, intinya adalah bahwa banyak orang Kristen di dalam gereja pun yang tidak aktif dan tidak melakukan pengabdian dan tidak berkomitmen. Gereja Yewan harus menjadi tempat yang membalikkan paradigma umum ini. Saya berharap tidak ada satu orang pun yang tertinggal dan semua jemaat, 100% jemaat menjadi murid Yesus Kristus yang sejati, yang aktif. Saya berdoa agar di tempat kehidupan saudara, gerakan rohani yang penuh semangat akan terjadi. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timuleste dalam nama Yesus Kristus, kiranya kerajaan Allah diperluas melalui langkah-langkah saudara dan diwariskan milik pusaka, karya, dan warisan abadi melalui kehidupan saudara masing-masing. Mari kita berdoa, kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang telah menyelamatkan kami dari kutu, kebinasaan, maut, dan kuasa setan. Kiranya kami menikmati status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan selama 24 jam. Dan kiranya kami dapat melakukan peperangan rohani sambil memakai senjata rohani sebagai prajurit rohani. Sehingga kiranya kami dapat melakukan pengabdian untuk penggenapan perjanjian dengan sukacita, karena kami telah menerima segalanya oleh Yesus Kristus. Kiranya kami dapat memberikan waktu, hati, materi untuk memperluas kerajaan Allah selama seumur hidup kami dengan pengabdian yang sempurna. Kami berterima kasih atas segalanya, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.